Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Hadirin sidang jamaah solat subuh Yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama dan yang paling utama Senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan Sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini Terlupa salawat dan salam Kita sanjungkan kepada jenjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya, para sahabatnya Dan para pengikutnya Dan insya Allah Termasuk kita semua yang hadir pada saat ini Mudah-mudahan di awamil mahsyar nanti Kita semuanya akan mendapatkan safaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Amin amin ya rabbal alamin Hadirin sedang jamah solat subuh Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada subuh kali ini mungkin Kita Berbicara tentang yang ringan-ringan saja Ya apalagi dalam kondisi Habis solat subuh Ditambah lagi tadi kita bangun untuk makan sahur Dan mungkin malam ada yang nonton bulu tangkis Itu lengkap sudah Jadi Masih ngantuk-ngantuk gitu ya Masih ngantuk-ngantuk Jadi kita Sebentar saja Ya mudah-mudahan Bisa kita ambil hikmahnya Hadirin sedang jamah solat subuh yang Sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketika Seorang santri Dia bertanya sama Kiainya Wahai Kiai Apa hukumnya Mendoakan orang mati Apa hukumnya Mendoakan orang meninggal Spontan Kiainya menjawab Haram Haram katanya Kata Kiainya haram Mendoakan orang meninggal Mendoakan orang mati Hukumnya haram Santrinya kaget Wah Kok mendoakan orang mati Hukumnya haram Terus dia kembali bertanya sama Kiainya Kenapa bisa Kiai Mendoakan orang mati Hukumnya haram Terus Kiainya katakan Iya hukumnya haram Kalau doakan orang itu yang baik-baik Doakan supaya sehat Doakan supaya berkah umurnya Doakan supaya panjang umur Tidak boleh doakan orang mati Paham ya Jadi tidak Artinya Kita mendoakan orang Itu yang baik-baik Tidak boleh mendoakan orang mati Apalagi doakan supaya Musuh kita cepat mati Itu tidak boleh Tapi kalau mendoakan orang yang Sudah meninggal Artian mendoakan Supaya dia ditempatkan tempat yang mulia Nah itu adalah kewajiban kita sebagai Sesama muslim Nah ini pengantar saja Untuk kesempatan kali ini Kita coba belajar Tentang beberapa hal Yang masih berkaitan dengan doa Beberapa hal yang membuat Doa kita itu kadang Lambat dikabulkan oleh Allah SWT Doa kita kadang Tidak segera dikabulkan oleh Allah SWT Padahal kata Allah SWT Berdoa kamu Maka akan aku kabulkan doa Tetapi ada beberapa hal Yang kadang kita lupa Sehingga membuat doa-doa yang kita panjatkan itu Seakan-akan tidak dikabulkan oleh Allah SWT Atau lama sekali baru dikabulkan oleh Allah SWT Apa itu Yang pertama adalah Yang membuat doa kita lambat dikabulkan oleh Allah SWT Adalah Kita pada saat berdoa Kita lupa untuk beristighfar kepada Allah SWT Memohon ampun kepada Allah SWT Karena dosa-dosa yang kita miliki Dosa-dosa yang kita buat Itulah sebagai penghalang Doa-doa kita Segera dikabulkan oleh Allah SWT Jadi langkah baiknya Sebelum kita memanjatkan doa-doa kita Keinginan-keinginan kita kepada Allah SWT Jangan sampai kita lupa membaca Istighfar Mohon ampun kepada Allah Kalau kita tidak mengucapkan istighfar Dengan bahasa Indonesia kita Kita mohon ampun kepada Allah SWT Atas segala dosa-dosa kita Dengan kita mohon ampun kepada Allah Maka akan terkikis sedikit demi sedikit Dosa yang ada dalam diri kita Sehingga itulah akan mempermudah komunikasi kita dengan Allah Dan Allah SWT insya Allah akan mempercepat Doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT Jadi itu yang pertama Jadi kita istighfar sebelum membaca doa Mohon ampun kepada Allah Sebelum kita memanjatkan doa kita kepada Allah SWT Hadirin sedang jamaah sulat subuh Yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian yang kedua Yang perlu kita perhatikan pada saat kita memanjatkan doa kita Sehingga insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah SWT Yakni Jangan sampai doa yang kita panjatkan itu Tidak diulang-ulang Artinya cuma sekali dua kali terus selesai kita doa Tetapi doa yang kita panjatkan itu harus berkepanjangan Harus berkepanjangan Jadi hari ini doa Besok doa yang sama Besok doa yang sama terus kita panjatkan Terus kita panjatkan Makanya setiap habis sholat Doa-doa yang populer yang biasa kita panjatkan Itu seperti Itu populer yang sering kita panjatkan kepada Allah SWT Tapi ada doa-doa tertentu yang khusus memang kita minta Contohnya mungkin kita mau ikut ujian Ikut ujian supaya lulus Jangan satu kali kita minta Kemudian kita stop Tidak boleh Tapi kita harus diperpanjang doa kita Diperpanjang maksudnya adalah Kita diulang-ulang terus Setiap waktu kita ulang terus doa kita Kita repeat gitu ya Ulangi terus doa-doa kita Nah disitulah maka Allah SWT Insya Allah akan tergerak untuk Segera mengabulkan doa kita Karena Allah tahu Bahwa itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh hambaku Tetapi kalau kita doanya cuma sekali Dua kali Padahal doa itu sangat kita inginkan Dikabulkan oleh Allah Maka yakin dan percaya akan lambat Dikabulkan oleh Allah SWT Jadi itu yang kedua Jadi doa yang kita panjatkan Harus kita ulang-ulangi terus Diperpanjang terus Diulang-ulang setiap waktu Kemudian yang berikutnya Yang perlu kita perhatikan Agar doa kita Agar segera dikembalikan oleh Allah SWT Yakni Harus optimis Harus yakin doa yang kita panjatkan itu Dikabulkan oleh Allah SWT Tidak boleh kita berdoa Contohnya kita minta Supaya dilancarkan rizkinya oleh Allah Tapi kita doanya gini Ya Allah Kalau engkau kehendaki ya Allah Maka lancarkanlah doaku ya Allah Ini Dia tidak optimis Artinya dia masih ada keraguan Atas doa yang dia panjatkan kepada Allah SWT Dia ikut ujian Tapi ya Allah Kalau engkau kehendaki Maka luluskanlah saya dalam ujian ini ya Allah Tidak boleh seperti itu Kita harus yakin Optimis bahwa Doa yang kita panjatkan itu Dikabulkan oleh Allah SWT Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita Bahwa doa kita ini Bisa dikabulkan Atau bisa juga tidak Tidak boleh Kalau kita bilang Kalau engkau kehendaki Berarti kita seakan-akan Tidak yakin bahwa doa kita itu Pasti akan dikabulkan oleh Allah Sedangkan Allah sendiri Katakan bahwa Kalau kamu berdoa Maka akan aku kabulkan doa Seperti itu ya Jadi kita harus yakin Tidak boleh ada Kalau engkau kehendaki Kalau engkau inginkan Ya itu seakan-akan kata-kata yang Tidak optimis Doa kita dikabulkan oleh Allah Kemudian yang berikutnya Yang perlu kita perhatikan adalah Melihat waktu-waktu mustajab Doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Ada beberapa waktu Yang itu mustajab dikabulkan oleh Allah SWT Di antaranya adalah Waktu mustajab itu Sepertiga malam Kita bangun Solat layil Solat malam Terus disitu kita minta Pada Allah SWT Terus kalau gimana Pada saat Solat tarawi Kita di bulan Ramadan Sudah ada solat tarawi Solat layil Tidak apa-apa Kita bangun di malam hari lagi Kita solat layil lagi Tapi tidak usah Witir Kalau kita sudah solat witir Di solat tarawi Kita bangun tetap Solat malam Solat layil Kemudian kita panjatkan doa kita Kemudian setelah solat layil itu Tidak perlu lagi solat witir Karena kita mungkin sudah solat witir Di solat tarawi Itu waktu mustajab Sepertiga malam Kemudian di antara Azan dan ikhomah Jadi di antara azan dan ikhomah itu Itu tempat kita doa Setelah kita solat Sunnah Qobliyah Kita setelah solat sunnah Kemudian kita Manjatkan doa Di situ adalah waktu mustajab Doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah SWT Kemudian apa lagi Kemudian apa lagi waktu mustajabnya Waktu mustajabnya adalah Ketika hujan deras Ketika hujan deras itu Itu waktu mustajab Doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Jadi kalau ada hujan deras itu Kita doa Minta kepada Allah SWT Disitulah doa kita akan Segera dikabulkan oleh Allah SWT Itu beberapa tempat Termasuk Nah ini yang sering kita lupa Termasuk Ketika kita mau berbuka puasa Jangan kita mau berbuka puasa sibuk Lihat kue kiri kanan gitu ya Lihat jalan kote Risoles Kalau disini yang Kelasemen pertama apa ini Kue disini Masih jalan kote apa Kalau di Nurul Huda itu Tahun lalu itu Jalan kote peringkat pertama Tapi sekarang kelihatannya Tau isi yang peringkat pertama Jadi kita itu pada saat Memasuki buka puasa itu Jangan kita pikir makanannya di depan Tapi disitulah waktu mustajab kita Berdoa kepada Allah SWT Minta kepada Allah pada saat Menjelang berbuka puasa Istighfar Kemudian minta kepada Allah Maka disitulah waktu paling mustajab Doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT Yang terakhir hadirin sedang jamah Yang sama-sama dirahmati Dan melakukan Allah SWT Perkara yang perlu kita perhatikan Sehingga doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah SWT Jangan sampai kita lupa Di setiap doa-doa kita Jangan kita hanya mendoakan diri kita saja Tetapi Kita juga doakan Orang lain Paling tidak terselip di salah satu doa kita Ada doa kita kepada orang lain Selain daripada diri Diri kita Kenapa? Karena doa kita kepada orang lain Tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan tersebut Maka disitulah Allah SWT Akan segera kabulkan doa yang kita panjatkan tersebut Dan apabila Allah kabulkan doa tersebut Maka itu pun juga Yang akan Allah kabulkan terhadap diri-diri kita Jadi kalau ada saudara kita yang kita doakan Pada saat itu dia membutuhkan Sesuatu yang sangat berharga bagi dia Mungkin dia ingin pulang kampung Atau apa tapi rizkinya lagi kurang Maka kita doakan Atau dia lagi sakit Kita doakan Tapi tidak boleh ditahu oleh orang-orang lain Tidak boleh ditahu oleh orang-orang lain Kita doakan tanpa diketahui oleh orang lain Dan juga diketahui oleh orang yang kita doakan tersebut Maka disitulah doa kita akan Segera dikabulkan oleh Allah Termasuk dia akan kembali kepada diri kita sendiri Jadi itu jangan lupa Kita doa kepada diri kita Tapi kita selipkan juga doa kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Mudah-mudahan beberapa langkah-langkah ini Beberapa perkara ini Dalam kita memanjatkan doa kita kepada Allah SWT Insya Allah doa kita yang kita panjatkan Akan segera dikabulkan oleh Allah SWT Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi Dan juga kepada para jamah sekalian Ini juga sekaligus juga Mohon maaf membayar hutang saya Beberapa hari lalu Tidak datang mengisi di sini pada hari Kamis Malam kalau tidak salah Malam Jumat itu Jadwal saya Tapi saya tidak mengisi karena tabrakan Tabrakan dengan jadwal di tempat lain Jadi mohon maaf Jadi Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini Bisa meluangkan waktu untuk berbagi ilmu Berbagi pengetahuan Dan terpenting itu untuk diri kami sendiri Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!